. Angkatan Udara China dilaporkan telah memodifikasi pesawat tempur J-10 miliknya agar memiliki kemampuan sistem kontrol vektor dorong, TVC. Sistem ini merupakan bagian dari daya dorong yang membuat pesawat lebih mematikan. Sebuah gambar di majalah pertahanan China baru-baru ini menunjukkan pesawat J-10 dengan sejumlah pembaruan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pembaruan itu termasuk mesin baru dengan tepi gigi gergaji yang membuat mesin tidak terlihat pada radar udara musuh. Menurut spesialis mesin sinyal radar memantulkan garis lurus, tapi pola gigi gergaji dapat menutupi radar. Dalam catatan bisnis insider, pesawat F-35 buatan Amerika Serikat dan Sukhoi Su-30 per 35 milik Rusia memiliki sisi mesin yang sama untuk meningkatkan karakteristik pengamatan mereka yang rendah. Aspek TVC dari mesin meningkatkan kecepatan sudut pesawat selama penerbangan dengan sedikit memposisikan ulang mesin itu sendiri sehingga dapat memanipulasi dorongan yang dibuat oleh mesin. Perkembangan baru akan memungkinkan J-10 untuk membuat manuver yang lebih tepat di udara sambil memberi pilot lebih banyak kontrol atas perubahan ketinggian. Raptor F-22 Amerika Serikat dan keluarga pesawat Su-30 per 35 juga menggunakan TVC, demikian diberitakan Defense News. Beijing dilaporkan telah tertarik dalam penelitian dan pengembangan TVC selama beberapa waktu, tapi belum menguasai TVC sampai saat ini, Andreas Rupreh, seorang ahli penerbangan militer Cina, yang dinukil dari Sputnik, Jumat, tanggal 6 April tahun 2018. Gambar di atas J-10 dengan kemampuan TVC belum diverifikasi secara independen untuk keasliannya. Berbicara kepada Defense News, Rupreh mengatakan proyek TVC kemungkinan digunakan untuk memeriksa lebih lanjut perbaikan mesin untuk pesawat tempur J-20 yang lebih modern. Itulah berita yang kami sajikan hari ini. Semoga menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus menyaksikan channel berita dunia terkini yang selalu menyajikan berita terhangat dan terpopuler. Sekian dan terima kasih.